Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam, selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar tentang bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia Kali ini kita belajar tentang macam-macam dan kata ganti Nah, dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti Dalam bahasa Arab disebut isim domir Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan pronoun Baik, mari kita simak Saya Ana I Kita atau kami Nahnu We Kamu Satu orang laki-laki Artinya, kamunya hanya satu orang ya Anta You Kamu Dua orang laki-laki Jumlahnya ada dua orang Antuma You Kalian Laki-laki tiga orang atau lebih Jumlahnya ada tiga orang Kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia, kalian Bahasa Arabnya Antum Bahasa Inggrisnya You Kamu Kamu untuk satu orang perempuan Anti You Kamu untuk dua orang perempuan Antuma You Kalian perempuan, jumlahnya tiga orang atau lebih Kita menyebutnya Antuna You Dia Satu orang laki-laki Hua He Dia Dua orang laki-laki Huma They Mereka Laki-laki Tiga orang atau lebih Hum They Dia Satu orang perempuan Hia She Dia Dua orang perempuan Huma They Mereka perempuan, jumlahnya tiga orang atau lebih Huna They Jadi, bisa diartikan bahwa I adalah saya We Kami You Kamu Atau kalian They Adalah mereka He Dia laki-laki Dan She Dia perempuan Alhamdulillah, kita telah selesai Belajar tentang Macam-macam Kata ganti Dalam Bahasa Inggris Arab Dan Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hep Warahmatullahi